Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah atau sering dikenal sebagai Fakultas Biru adalah salah satu fakultas yang ada di Institut Agama Islam Negeri Lansah. Fakultas yang memiliki visi untuk menjadi pusat kajian dan peradaban Islam dalam bidang Usuludin Adab dan Da'wah yang unggul dan barak karakter Rahmatanil Alamin pada tahun 2035. Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Institut Agama Islam Negeri Lansah menjadi salah satu referensi keislaman di Asia Tenggara. Menjadi salah satu fakultas yang akan menghasilkan sumber daya manusia, penelitian, pengabdian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Berbagai prestasi telah didapatkan oleh fakultas ini dan banyak melahirkan sarjana yang profesional, berkualitas, dan berkeradaban. Terdapat 8 program studi pada Fakultas Usuludin Adab dan Da'wah Institut Agama Islam Negeri Lansah. Antara lain, komunikasi dan penyiaran Islam, bimbingan dan konsuling Islam, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hadis, pemikiran politik Islam, psikologi Islam, sejarah peradaban Islam, dan jurnalistik Islam. Semua program studi memiliki keunggulan masing-masing dalam bidangnya dan memiliki tenaga pendidik yang berkompeten di bidangnya. Berbagai fasilitas disediakan dari fakultas ini, dimulai dari ruang kelas yang nyaman untuk proses belajar mengajar, hingga ruangan yang mendukung dan melatih skill mahasiswa, yang dimana sangat memadai dan bisa digunakan sehingga dapat menjadi wadah yang pas, untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa, dan mampu melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan berahlakul karimah. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fakultas Usuluddin Adab dan Da'wah merupakan salah satu fakultas yang sejak lama sudah ada di Yayin Langsa. Memiliki tujuh program studi, yakni program studi komunikasi dan penyiaran Islam, program studi bimbingan dan konseling Islam, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, program studi ilmu hadis, program studi pemikiran politik Islam, program studi psikologi Islam, program studi sejarah peradaban Islam. Dengan biaya yang sangat terjangkau dan fasilitas yang sangat lengkap, ketujuh program studi ini tampil dalam memberikan pembelajaran yang sangat menarik. Dibersamai oleh para dosen yang bergelar doktor dan tenaga kependidikan yang memberikan pelayanan prima, ketujuh program studi ini berkomitmen untuk terus mencetak generasi bangsa alumni yang mampu berkompetisi dalam segala bidang. Mencetak generasi bangsa menjadi wartawan, menjadi jurnalis, menjadi penyiar, menjadi psikolog, menjadi sejarawan, menjadi guru bimbingan dan konseling, menjadi pegawai negeri sipil yang ahli dalam kajian keagamaan dan tenaga ahli lainnya. Untuk itu, kepada adik-adik yang tamat dari sekolah lanjutan tingkat atas dan sederajat, kami menghimbau kepada adik-adik siswa-siswi yang ingin melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi, jangan sia-siakan kesempatan untuk bergabung dengan kami berkuliah di Pakultas Usuluddin Adab dan Da'wah Yayan Langsa. Tetap semangat! Wallahul muhabib ila aku amit turik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.